Kalau saya dikasih umur 60 ke umur Rasul, tipis masa saya ibadah loh. Karena saya orang Islam berkeyakinan catatan pahala dan dosa dimulai ketika 15 tahun waktu balik, betul? Belum 15 tahun belum kecatat. Berarti umur saya yang 60 kalau dikasih sama Allah 60, cuma 45 tahun sebenarnya. Karena 15 tahun gak kecatat, belum balik. Dokter bilang, Han kalau bisa 8 jam tidur sehari, kalau gak vertigo hente. Pusing, kurang tidur, 8 jam kita pakai. 8 jam 1 hari kita merem, kita kurangin pusing. Vertigo, vertigo kalau gak diobatin naik vernya. Vertigo, ver ampe, ver limu, terus ya. Berat urusan. 8 jam 1 hari kita merem. Kalau 8 jam 1 hari saya pakai merem, 8 per 24 jam 1 hari dikali 60 tahun berapa? 20 tahun urusan merem doang. Kebayang gak tuh merem 20 tahun? Putri saju merem cakep. Begitu ya. Berarti umur saya cuma 20 tahun kebuang. Umur yang 45, sisa potongan balik 15 tahun tadi dipotong merem 20 tahun tinggal berapa? 25. Sebenernya cuma 25 tahun, jatah saya berbuat baik 25 tahun. Itu belum kepotong macet tadi di Jakarta pak. Sejalan bisa 2 jam, pulang 2 jam, 4 jam urusan macet sehari. 4 jam per 24 jam kali 60. 10 tahun urusan macet doang, betul? Umur 25, dipotong macet 10 tahun tinggal berapa ya? Mabelas. 3 kali pemilu gak berubah Indonesia, betul? Subhanallah. 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 Innalillah. 15 tahun juga belum kepotong catetan tuh ya Allah. Urusan kondangan, betul? Jawab chatting, WA. Aduh Masya Allah lain, Facebook, Instagram, macam-macam orang sekarang tuh sosmednya. Urusan ngetik aja bisa berapa lama tuh? Taruh 2 jam sehari kita main HP. 10 tahun lagi. Itu belum urusan belanja, nongkrong apa, ngegas, turing, betul? Ya Allah, saya hitung-hitung umur satu hari. Ya Allah, kalau umur saya 60 tahun, paling kesisa 7 tahun saya bilang. Itu sudah press-press banget. 7 tahun saya bisa berbuat apa coba? Kebuang waktu percuma. Makanya saya paling heran kalau di Jakarta tuh jam istirahat, orang pada adep-adepan ngeliatin kayu, sekak, seter. Panjang umurnya orang, saya bilang. Masya Allah.